Halo, hari ini saya akan mereview satu produk... ...yang datang dari negeri seberang, Amerika atau apa ya? Produk mana sih, Fer? Hah? Ayo, dia sendiri nggak tahu tuh. Ya, dari Bandung. Kenapa dari Bandung? Karena ini produk asli dari USA. Kurang Sunda asli. Jadi, ini produk baru dari Fabstasia. Gue nggak tahu ini baru atau sudah lama... ...tapi yang jelas dikirim kembali ke saya... ...karena mereka akan merilis kembali yang namanya Fabstasia. Produk ini memang sudah pernah terkenal banget ya... ...di era-era tahun 2016-2017. Jadi, wow, dia starting-nya itu sudah 2013 loh ini. Tapi gue merasainya di 2016, kalau nggak salah. Nah, penasaran kan? Gue juga penasaran sebenarnya. Gue udah pengen buka ini hamper segede gaban gini... ...berat banget. Jadi, ada apa aja sih di dalamnya ya? Kita coba lihat unboxing bareng-bareng. Yuk! Nah, ini adalah tampak dekat dari kemasan hampers Fabstasia ya. Jadi, wah ini gila sih nih. Gede banget nih, guys. Lu lihat nih. Ukurannya satu marmer nih, satu ubin. Satu ubin WC. Eh, nggak ya. Ini... Ya, kita buka aja lah ya. Nah, gue buka. Wah, dapet tiga ternyata nih. Ininya gue geser dulu deh. Nah, di sini ada tiga flavor yang dirilis oleh Fabstasia. Ya, gue lupa yang dulu tuh yang gue coba kayaknya sih... ...ini Killer Custard ya. Nah, sekarang ada Killer Custard Strawberry dan Killer Custard Blueberry. Jadi, ada tiga varian yang akan dirilis kembali. Gue nggak tahu rilis kembali atau mungkin dua varian ini adalah flavor baru. Nah, karena gue nggak dapet cue card-nya. Jadi, ya, kita langsung dadakan aja review ya. Kita akan coba lah. Produk ini didistribusikan atau diimport langsung oleh PT Creative Fab Lab Indonesia di Jakarta. Nah, nikotin yang gue dapet ini nikotin... Wuh, 6 mg, guys. Ini 6, nih. Yang satunya 6 juga. Yang satunya juga 6. Wah, dia sangat mengerti banget, ya. Kalau udah pake tiga tuh geli-geli banget, nih. Nah, seperti biasa, ada barcode-nya nih, tapi kayaknya ditutup. Kita buka dulu lah hampers-nya. Ini kita tinggal dulu. Nanti kita akan bahas. Wah, lengkap banget, nih. Nih, lo lihat, nih. Ada snapback. Woi, apa tuh yang jatuh, tuh? Stiker? Ya, ada stiker Vapstasia. Ini cocok banget gue tempel di box Tamiya gue, nih. Ya, jadi... Wah, ini jarang-jarang, nih. Ada duit nggak bisa beli, nih, stiker beginian, nih. Terus, snapback-nya, nih. Keren banget, lo lihat, tuh. Wah, menambah koleksi snapback, ya. Merk dalamnya juga Vapstasia, nih. Tuh. Keren banget, benar-benar niat mereka membuat hampers, nih. Lalu, ada masker dari Vapstasia, juga. Yang, ini, kalian kalau bisa baca, ini tulisannya cingkuan tai, namanya, ya. Tai kucing di atas lantai. Jadi, ya kalau ngerti aja, sama-sama nggak ngerti, kan? Ya udah, gue juga nggak paham, ya. Cuma mata doang, sih, Pip. Tapi, nggak bisa baca huruf ginian. Terus, lanjut. Ada apa lagi? Seperti biasa, dapet kaos yang mereka jelas-jelas nggak ada ukuran buat gue. Dan lagi-lagi, M. Muat, ya. Dimuat-muatin aja ukurannya. Ini harusnya, sih, keren. Cuma, ya, masa Devita lagi, sih, yang dapet, nih. Dep! Wah, di sebelah langsung! Orangnya di sebelah langsung! Wah, udah mau ngetek kaos aja, nih. Tuh. Tuh, ukurannya muat. Kalau L kan lebar, ya, kan? S tuh sempit, M tuh muat. Tapi, keren, nih, ya. Keren banget, sumpah. Ini, waduh, sayang banget, nih, apa? Gue pake buat baju tidur aja biar seksi, gitu. Dibikin krok. Nah, apa lagi, nih? Wah, ada majalahnya, loh. Majalah apa? Ini jarang-jarang hampersnya luar biasa mewah begini, ya. Oh, ini katalog, nih. Ini katalog tentang produknya. Jadi, produk ini tersedia dalam ukuran 100 mili, 60 mili, dan ukuran untuk Saltmic ini gue gak tau berapa mili, ya. Dia gak tulis. Tapi, yang jelas, kalau 100 mili dan 60 mili, itu nikotinnya ada yang 0, ada yang 3, dan paling gede itu 6 mg. Lalu, varian rasanya tuh ada 4. Apa, nih? Royalty 2, ya. Jadi, enjoy one of our most unique flavor. Royalty 2 has hint of rich custard, sweet nuts, and creamy vanilla forgit, boldy with a mild tobacco flavor. Jadi, nih, ada tobacco-nya, nih, kalau yang warna biru, nih. Oh, ya ini gue gak dapet, nih, guys. Jadi, ternyata ini variannya beda dengan yang gue dapet, nih. Coba, kita lihat. Mana tadi? Gue kira, ini blueberry yang warna biru. Ternyata beda. Apa yang gue dapet dengan yang ada di katalog ini, ternyata variannya beda-beda. Oke, varian kedua ada Rainbow Road. Rainbow Road ini, Milk of the Puppy. It's an addictive mixture of sweet strawberries and a bread of dragon fruit. Waduh, nafasnya. Nafas buah naga, nih. Gue pikir nafas naga. And Velvety claim that is sure to take the vape throne. Gak ngerti, nih, bahasanya. Artinya tuh, aku tuh gak ngerti, loh, guys. Maklum, lah, ya. Terus, yang hijau ada Pineapple Express. Jadi, ada nanasnya, nih, ya. Kayaknya segar, nih, kalau yang hijau. Yang ungu, Rainbow Road, Milk of Puppy. Puppy itu apa, sih? Nama orang atau apa, ya? Coba, ada tau gak, Puppy? Coba, coba. Coba, ah, nama anjing. Bukan, nih, flavor, tau. Puppy, Puppy. Coba, translator, coba. Coba, Google Translate. Apa tuh, Puppy? Masalahnya, kalau bini gue, gue nyebut poppy-poppy, dipikir cewek lagi, nih, yang tamen poppy, nih. Buset, guys. Banyak banget, ternyata. Oke, ini seri Vefstasia. Di sini ada seri Killer Custard. Killer Custard ini yang gue dapet, nih. Jadi, ada Killer Custard yang original-nya atau OG-nya dia. Tetap ukurannya sama, 100ml, 60ml. Saltnik juga 24MG dan 48MG, ya. Nah, jadi ada Killer Custard original, Killer Custard strawberry, Killer Custard blueberry, Killer Custard honeydew, Killer Custard lemon, ya. Jadi, ini adalah varian Killer Custard. Lalu ada Vef Parfait. Di sini ada Blueberry Parfait, Strawberry Parfait, dan Vef Lemonade. Blackberry Lemonade, Pink Lemonade. Luar biasa, ya. Variannya banyak banget. Ternyata, Vefstasia. Gue pikir cuma 3 botol itu doang. Ternyata banyak banget. Terus ada Ice, Ice Vefstasia. Jadi, dia juga ada varian dinginnya, nih. Ada Ice Pineapple Express, Ice Milk of the Poppy. Poppy, coba cari. Poppy, apa sih? Poppy, tanaman yang menghasilkan Opium atau Candu. Oh, tanaman yang menghasilkan Opium atau Candu? Buset! Ya, jadi flavornya ada Opium-Opium. Bukan ditaruh narkoba, bukan. Maksudnya itu. Wanginya, guys. Ini memang agak blunder, ya. Memang nggak cocok buat kita. Tapi, yaudah. Ini sekedar pengetahuan aja, ya. Oke, lanjut. Vaping Advocacy. Fight for the right to vape. Ya, ini advokasinya nih. Apa nih? Gue nggak tahu lah. Ini mungkin peringatannya dia kali, ya. Dan di belakang ada warning. This product contain nicotine. Nicotine is an addictive chemical, ya. Lalu ada cara ikutan undian dan lucky draw. Ya, download aplikasi Creative Lab. Ya, melalui Play Store. Jadi, nih, 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 nih. Gue sering berkali-kali kalau misalnya unboxing, ya. Unboxing produknya PT Creative Lab ini, ya. Emang luar biasa sih. Mereka tuh suka bagi-bagi hadiah. Buang-buang duit mulu. Kalau kalian mau ikutan dapat hadiah atau undian. Nah, kalian download dulu aplikasinya namanya Creative Lab. Itu ada di Play Store sama ada di App Store, ya. Nah, setelah itu kalian gosok nih hologramnya di sini, nih. Bagian hologramnya digosok, lalu di scan. Nah, dari scan itu kalian bisa pakai vouchernya untuk ikut undian atau lucky draw. Ya, jadi selain beli liquid, kalian bisa berkesempatan dapat foto bareng sama saya. Eh, maksudnya dapat hadiah motor atau mobil? Gue nggak tahu deh, itu hadiahnya banyak banget. Ada juga kaos, ada juga grand price-nya, gue nggak tahu apa aja ya. Yang jelas, banyak banget hadiah yang akan kalian dapatkan. Jarang banget zonk kok. Yang zonk itu cuma si Dupe doang yang dapat. Kalau gue sering dapat masalahnya. Cuma gue sombong, nggak mau ambil. Ya, jadi biar kasih Creative Lab aja ya. Oke, lanjut. Ini ada apa nih? Ada apa, Niche? Wow. Ini apa nih? Ini gede banget, Fer. Maksudnya dia mau bikin kampanye ya? Poster, ya? Wah, waduh, waduh, waduh. Wah, ini sih keren sih. Ini stiker bolak-balik nih, kayaknya tempel di mobil. Keren nih ya. Nih, buat ditempel di mobil ya. Nah, ini apa? Flyer. Poster. Buset, gede banget. Ya. Jadi ini ada poster, ya. Oke, poster yang kita simpan. Ada dua stiker lagi. Oh, lebih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Maskernya tiga ya, totalan. Ya, ini iklannya dia ya. Terus, nah ini yang gue dari tadi pengen buka nih sebenarnya nih. Karena kalian tahu sendiri ya, meja gue hari ini polos nih. Polosan, nggak ada taplak-nya ya. Jadi, gue udah baca nih Build Map atau MOSFET. Jadi, gue dapet nih. Ini keren, 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 keren. Biar nggak bosan, kalian lihat taplak-nya itu kata juragan mulu ya kan. Sekali-sekali lah ganti suasana. Oke. Keren, guys. Panjang nih. Life in the clouds. Ya, Vapestasia. Setup hari ini gue menggunakan Hex Ohm. Dan atomizer-nya menggunakan... Apa nih namanya tadi? Lupa gue jadinya. Alexa. Untung Devita hafal loh, pedagang ya kan. Kalau gue udah main Tamiya mulu, jadi lupa nama Vap nih. Apa device-nya. Jadi, ini Alexa Titanium ya, guys. Ring-nya pakai Druga. Ya, Druga S. Drip tip-nya pakai whistle tip dari Never Normal ya, kalau nggak salah. Kita buka satu ya, yang original-nya dulu nih, OG-nya. Tuh, gue udah hafal kalau barang kreatifat gue tarik gini aja udah. Baru kita putar. Hmm, mantap. Tidak tercium. Oh, gitu. Ih, wah, ngeri, guys. Ada bau-baunya sedikit. Bau apa ya? Untung muka gue nggak kelihatan, jadi speak-speaknya nggak kelihatan ya. Jadi, kita langsung coba aja di kapas. Kali ini, tiga flavor ini gue akan combine langsung. Ya, karena basic-nya mereka itu adalah kastar. Tinggal yang strawberry ini paling tambahnya adalah strawberry dan yang satu adalah blueberry. Dari situ kita akan lihat flavor-nya seperti apa. Oke, jadi kita coba langsung aja ya, Vapestasia. Kalau kata Om Fan itu tadi, Vapestasia nyebutnya ya. Vapestasia. Nah, ada logat-logat Sundanya dikit ya. Jadi, Vapestasia. 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 Oke, ini yang OG-nya ya. Yang aslinya. Jadi, tadi udah cium baunya sih sebenarnya. Wanginya tuh enak banget. Nah, jadi kastarnya dia itu ya. Yang gue rada mau komplain nih ada manisnya. Jadi, manisnya itu lebih nonjol. Gue rada bingung kenapa liquid US bisa manis. Nah, tapi nggak tahu apa karena dia udah mulai beradaptasi dengan orang Indonesia. Jadinya liquid-nya udah mulai ada manis-manisnya. Tapi, kalau nggak ada manisnya, gue rasa juga agak kurang. Tapi jujur, gue ngerasain ini agak over sih manisnya sih. Lu mau coba nggak? Nggak usah lah ya. Lihat aja, nonton aja. Jadi, mereka penonton bayaran ini hanya untuk lihat-lihat aja. Nah, jadi ini liquid manis menurut saya. Apa karena saya pakai RDA ini? Tapi menurut saya sih enggak sih. Tapi memang manis sih. Ada pahitnya di tengah lidah ya. Bagian tengah lidah, agak ke belakang. Gue bisa merasakan ada pahitnya custard ya. Wangi custardnya tuh dominan banget ya. Jadi, ya ini sih variannya custard. Bener-bener hanya custard. Jadi, custardnya itu perpaduan manis. Ada pahitnya dikit, tapi pahitnya itu sedikit aja. Cuma menyatakan bahwa ini custard nih. Nggak yang manis banget gitu loh. Tapi, agak over manisnya menurut saya ya. Nah, untuk level nikotinnya 6 mg. Ini termasuk halus. Berasa kayak tiga. Tiga naik dikit lah. Tiga naik dikit, kurang lebih 4 mg. Nggak terlalu nendang. Tapi, kenapa manis sih? Ya ampun. Kita coba yang strawberry deh. Nah, sekarang gue coba yang rasa strawberry-nya ya. Killer custard strawberry. Sama, 6 mg juga. Ini mirip lagi nih liquid. Model-modelnya ya. Model-model liquidnya tuh kayak si RFT. CRFT dulu tuh kalau nggak salah tuh. Yang botolnya tuh nggak ada pipetnya tuh. Mirip banget karakter strawberry-nya. Ada asem-asemnya. Tetap ciri khas custard-nya tetap ada di belakang. Nggak buang banget. Pokoknya, tetap ada rasa custard, namun ditambah strawberry. Jadi, buat kalian yang pengen atau pecinta strawberry, mungkin bisa pilih varian yang killer caster strawberry karena ada custard-nya ya. Ini membuat satu warna baru di Industri Fab ini. Menurut gue oke yang manis, eh yang strawberry ini. Asik juga. Asik. Manisnya gimana? Manisnya tetap ada. Tetap ada. Tetap berasa ada dominan manisnya. Kita coba yang blueberry ya. Biasa blueberry gue taruh di belakang karena blueberry itu kenceng banget. Dia bisa nyimpa rasa strawberry nih. Oke, kita coba killer custard blueberry. 6 miligram juga. Agak kurang menurut saya. Lagi-lagi agak kurang karena... Ya... Nggak tahu ya? Menurut gue itu ya. Karena ada pahitnya di belakang, jadi blueberry-nya itu tadinya mau klimaks, ketahan sama aroma... Ada rasa pahitnya di belakang itu jadinya nggak bulat rasa blueberry. Tapi, kalau seandainya blueberry-nya itu nggak ada pahitnya di belakang, pahit custard-nya. Ini liquid-nya akan jadi biasa banget gitu loh. Jadi, memang liquid Fab Stasia ini memang unik ya. Dibilang unik banget karena ada rasa pahit di belakang, pahit custard-nya. Nah, itu yang membuat dia beda dari liquid yang lain. Ya. Lucu sih. Cuma dari 3 flavor ini, gue tetap pegang yang OG. Karena gue suka custard, tapi yang nggak ada rasa buah-buahnya ya, kalau menurut saya. Dan rasa pahitnya itu bukan ganggu. Pahitnya itu membuat warna liquid ini jadi lebih menarik. Jadi, lebih ada variasinya. Nggak monoton rasa custard doang. Tapi benar-benar custard yang punya variasi lah gitu lah. Jadi, ada pahit di belakang, ada manis di depannya. Dan aroma custard-nya itu keluar banget gitu loh. Dan liquid ini bisa dibilang nggak bau sih. Oke juga sih. Ini sekedar perkiraan aja. Kemungkinan kalau liquid Creative Lab, ya, dengan ukuran 60 ml. Kemungkinan saya bisa prediksi, dia akan rilis di harga Rp210.000. Tapi, bisa salah, bisa benar. Yang jelas, kita tunggu update-nya di Instagram-nya Creative Lab aja ya. Jadi, biar kalian bisa update terus di sana, ada produk baru apa. Dan kalian nggak ketinggalan info di situ. Ya udah, akhir kata, pasti kalian nunggu-nunggu liquid ini lolos nggak? Sama kata Juragan. Menurut saya, liquid ini lolos. Karena dia mempunyai variasi yang unik, menurut saya. Dia tidak hanya custard yang biasa, tapi custard yang benar-benar punya variasi. Dan itu membuat liquid ini menjadi unik buat saya. Itu selling point yang bagus banget dari liquid Fabstasia ini ya. Nah, buat kalian yang pengen nonton video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, nyalakan tombol lonceng, dan jangan lupa komentar. Siapa tahu kalian pengen nanya-nanya, nanti saya akan jawab di situ. Oke, salam kata Juragan. Selamat menikmati.